Jadi baca, sekarang naskah gaya? Eh gimana tuh? Enggak pake gini? Enggak pake gini Oh enggak Jadi di HP Balik lagi di channel Youtube yang ngebahas seputar dunia voiceover Dan juga suli suara di channelnya Bimoki Dan hari ini dibersuara seperti Nampaknya banyak banget yang sudah request sosok satu ini Beliau akhirnya bisa gue undang Bukan buat lucu-lucuan, bukan buat seru-seruan Tapi ini adalah kesempatan besar Dimana kita bisa ngambil banyak insight Kita bisa ngambil banyak ilmu Dan kita bisa ngambil banyak pengalaman dari seorang Tante Asriati Tante tuh banyak di request loh sama yang nonton Request dong mak lampir gitu Pembuka Bagaimana? Sehat semua, sehat alhamdulillah Satu kata atau satu kalimat yang selalu Tante Asriati itu keluarkan Ketika pertama kali saya kontak Tante Asriati adalah Bimo dulu inget gak sih? Dulu kamu tuh masih naik metro mini sama aku gitu Bener sekali Bimo kecil Ya Allah Dito kecil Kecil segini Tante kayak botol yakul Tante juga masih muda ya Masih muda Sekarang sudah setua ini Betul Itu sekitar tahun 90an Tante 90an awal ya Kenapa bisa bareng? Kenapa bisa ada cerita seperti itu? Karena Tante Asriati ini Boleh dibilang juga Seniornya bapak di Sanggar Prat TV Banyak yang kenal Oh ini bapak dan om siapa? Lupa ada si Om Perifadri dan lain-lain Senior nih untuk dubbing-dubbing di Indonesia gitu ya Teman-teman yang awan mungkin seperti itu Wah ini voiceover yang senior Tante Asriati sudah ada di dunia ini dari tahun 70an Tujuh 77 lebih tepatnya Masih umur 26 Cantik banget tuh Tahun 77 Tante Asriati sudah ada di industri Baru masuk ke Sanggar Prat TV Sanggar Prat TV Udah banyak mungkin teman-teman yang tahu Sanggar Prat TV itu Oh pasti Ya kan Tante ya Gitu udah dari banyak artikel juga yang menjelaskan Tapi belum banyak yang tahu Cerita Tante Asriati Bisa masuk pertama kali ke Sanggar Prat TV Baru masuk itu tahun 77 baru sebulan Udah ditarih sama Mas Elsa Surya Wah itu senior kita itu Luar biasa itu Langsung jadi peran utama Judulnya Lasmini Bagus tuh cerita Jadi kecilnya Neno Warisman Neno waktu itu masih SMP Dia jadi kecilnya Tante Jadi dewasa Sama mainnya sama senior loh Mariah Untu Abut Asdi Wah itu senior-senior Tante orang baru 77 orang baru Bray Iya Lalu 2021 udah bilang profesional Ya papa juga sih Bener-bener Kalo dulu TV itu Gak kayak sekarang loh Sekarang instan TV dalam artian gimana nih Tante? Maksudnya kita untuk ngedubbing Atau gimana Tante? Untuk syuting Untuk syuting? Syuting itu satu bulan latihan Oh sebentar deh Ini Tante tuh syuting Atau ngisi suara awalnya? Ngisi suara Awalnya tuh Masuk ke situ kan Emang Sanggar Prat TV tuh Suara Betul Tapi suka juga mereka bikin untuk Dulu namanya TV Play Oh Nah kalo sekarang FTV Oh Sinetron-sinetron FTV Tapi ini FTV ya FTV oke 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 Jadi Itu saduran siapa dulu tuh Bagus banget itu Nah Kalo dulu kita latihan satu bulan loh Reading Terus latihan Kalo sekarang kok layar lebar reading juga Tapi gak pake latihan begitu Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.